Halo semuanya, kembali lagi dengan salah satu channel yang mempunyai Airsoft Gun dan teman-temannya. Hari ini gue sudah ada di teman-teman penghobi Airsoft Gun, pasti sudah tahu ini ada di mana. Di video kali ini, gue akan membahas salah satu unit yang baru datang di toko dan baru saja direplika oleh salah satu produsen Airsoft Gun terbesar. Apa itu? Dari Tokyo Maru tentunya. Yuk kita langsung saja sambil menuju toko, gue bercerita sedikit tentang perkembangan unit Airsoft Gun. Jadi ini ya, Airsoft Gun sekarang itu sudah banyak perkembang pesat. Dari menu desainnya, bentuknya, itu sudah mulai banyak pilihan buat teman-teman pecinta unit Airsoft Gun. Apalagi dari segi finishingnya, sistemnya juga sudah mulai beragam. Jadi nggak kayak dulu. Dulu tuh kita mau nyari unit Airsoft Gun yang kayak ada di, apa namanya, militer di dunia itu susah. Kadang di militer sudah ada, tapi di replikanya belum ada. Kalau sekalipun ada, itu juga susah nyarinya atau rare. Bahkan mungkin dari segi material juga masih belum oke lah ya. Tapi sekarang ini, hampir semua produsen-produsen Airsoft Gun itu mulai berlomba membuat replikanya dengan sedetail mungkin. Banyak pilihan buat teman-teman yang memang suka dunia militer, suka dunia replika senjata, udah banyak pilihan. Salah satunya teman-teman bisa langsung ke toko ini aja untuk mencari unit Airsoft Gun yang kalian mau. Yuk, kita langsung masuk ke dalam toko. Kita akan langsung mereplika unit dari Tokio Mari. Unit apakah itu? Yuk, mari kita lihat. Tapi teman-teman, sekali lagi, SGA nggak akan capek-capek untuk mengingatkan bahwasannya pembelian atau pembelikan unit Airsoft Gun itu sudah diatur oleh Undang-Undang Kepolisian nomor 5 tahun 2014. Jadi kalau teman-teman memang suka sama hobi ini, silakan cari tahu lah di web mana atau di Google atau bahkan di channel ini juga sering gue bahas kenapa sih memiliki unit Airsoft Gun itu harus punya surat-surat, harus masuk ke dalam sebuah tim. Kan itu sudah dibuat peraturannya untuk kebutuhan kenyamanan kita bersama. Nah, kalau disalah gunakan bukan cuma kalian yang kena imbasnya, misalnya ditangkep, tapi seluruh komunitas Airsoft Gun yang sudah selama ini berjuang, memperjuangkan kenyamanan bermain Airsoft Gun. Jadi kalau teman-teman datang ke toko nih, tanya dulu, mbak caranya gimana beli. Nanti kan pasti mbaknya akan menjelaskan kan, atau artinya akan menjelaskan, harusnya beli pakai ini, harus melengkapi ini, 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 itu. Jangan dibuat ribet, kalau teman-teman memang tertarik dan suka sama subi ini, itu bukan sesuatu yang membebani kalian untuk memilih unit ini. Tapi harusnya, kalian harus antusias lah untuk memenuhi persaratannya, ya kan. Jadi jangan lupa, mainnya juga di tempat-tempat yang memang sudah legal untuk bermain Airsoft Gun. Gitu teman-teman. Hari ini kita akan banyak sekali, teman-teman. Jadi ada GHK, ada Tokyo Marui, ya kan. Terus apa lagi ya, ada dari VFC kita akan bahas. Jadi teman-teman-teman aja, satu-satu akan kita review unitnya. Nah, jadi kayaknya bakal ada sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Biasanya kan kalau hari-hari yang lain, gue akan mereview unit yang memang hanya ada upgrade-an. Jadi dari seri 7 ke seri 8, tapi ini beda bentuk, beda desain. Hanya produksinya yang makin berlombang membuat ini menjadi menarik. Gitu. Ya, let's go. Masih rekam ya? Nah, ini adalah lorong Batman, teman-teman. Jadi kalau katasiko Kevin, ini kenapa dibuat seperti desainnya, dia itu terinspirasi sama Batman Cave, katanya, mah. Hitam, yang serba hitam, serba lampu yang remang-remang. Kalau dilihat nih, kiri-kanannya itu adalah koleksi-koleksi dari toko, yang memang juga bisa dibeli, ya kan. Tapi ada beberapa yang memang ini hanya sebagai koleksi aja. Gitu, teman-teman. Nah, kita masuk lagi ke sini. Coba dulu shutter-nya sama ISO-nya, disesuaikan. Nah, disini teman-teman bisa lihat beragam unit airsoft gun yang bisa kalian miliki. Ini dijual semua. Tapi teman-teman ingat, kalau ke sini, tolong boleh dipegang, tapi tidak boleh dikokang. Di kokang itu ditarik ininya ya. Slide-nya ditarik. Ya kan? Karena takutnya nanti ada hal yang tidak diinginkan, jadi malah membuat rugi dari pihak store-nya. Jadi kalau mau tanya-tanya, silakan ke mbaknya, biar mbaknya yang menjelaskan atau masih menjelaskan di sini tentang jurid yang ingin kalian cari. Gitu, teman. Duh, kebanyakan ngomong gue terbosan orang-orang. Yuk. Ini mbaknya lagi main game ini. Lagi main judi slot. Gak boleh padahal nih. Dulu ada anggota DPR yang main gituan, jadi dipecat. Enggak, enggak. Ini teman-teman semua lagi membalas pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram dan juga ada di WA. Jadi lihat nih, kalau gak ada yang datang, ya memang mereka sibuk untuk membalas pertanyaannya sekitaran tentang harganya, tentang produknya. Jadi, kalau dibilang lama responnya, ya enggak. Karena memang banyak yang nanya, teman-teman. Kalau lagi ada customer, ya mereka harus menjalankan customer. Jadi agak lambat membalasnya. Bukannya males menjawab, begitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang sudah ada di media review. Seperti yang jadi gue tadi, ada GHK, ada Marui, ada VFC. Kita akan ngebahas tentang Marui dulu nih. Ya kan, Marui yang terbaru yang ada di toko ini. Nah dia. Ini dia nih. Bentar, ngopinya tertumpah. Jadi unit ini adalah unit yang bisa menembakkan atau mengeluarkan BB-nya atau pelurunya dengan sekaligus tiga butir. Kalau udah begitu, teman-teman mungkin langsung menduga. Ini shotgun ya? Bener. Bener aja. Jadi ini adalah unit dari Tokimari. Namanya... Saiga 12K. Ini paling baru. Ada di toko. Dan kalau gue cari-cari di Youtube juga, ini juga baru banget nih. Tidak banyak orang mereview atau menggunakan unit ini di video Youtubenya. Baik untuk review unitnya ataupun sekirmis. Jadi masih sangat jarang informasinya. Tapi di sini sudah ada. Ya kan? Ini adalah gas blowback shotgun. Artinya menggunakan gas, bukan pakai baterai. Kayak apa sih bentuknya? Nah, kita lihat aja nih. Jadi unit ini adalah adopsi dari desain AK-47. Buatan Rusia. Ya kan? Dia itu diproduksi pada tahun 1990. Sudah cukup lama. Kalau di dunia militer mungkin sudah banyak dipakai. Apalagi di perang yang sekarang lagi berangsung nih kan. Itu sudah banyak digunakan oleh tentara-tentara Rusia. Ini dibuat oleh produksi ISMAS. Kalau di bukunya. Atau bukan di bukunya, di cerita aslinya mah. Nah, sekarang kita lihat aja replikenya dari Tokimari Sega 12K. Kita buka. Eh, ini lihat nih teman-teman. Ini agak berbeda dari kemasan Tokimari sebelumnya. Biasanya kan dia hitam doff dan nggak ada teksturnya. Ini kelihatan nggak nih kamera? Dia ada kayak batiknya ya kan? Kan? Kita buka. Seperti biasa nih teman-teman. Kemasan Tokimari kalau dibuka dalamnya selalu dikasih ada kain hitamnya nih. Jadi kesan eksklusifnya tuh ada. Nggak kayak produsen lain yang cuma kerdus-kerdus aja. Tapi kalau Marui ini dia ada kain-kainnya nih. Kalau memang teman-teman suka sesuatu yang berbau dekorasi di rumah. Ini bisa digunakan buat dekorasi majang unitnya. Ya kan? Nggak hanya cuma ditaruh di hand holder. Tapi bisa dimainin. Kayaknya nih. Yang didapet. Ini kita lihat aparin kotak apa nih. Gue nggak juga belum. Ini langsung gue review ya teman-teman. Jadi nggak gue lihat sebelumnya. Nah ini semacam tools-tools ya. Ada beberapa tools. Ada baby spare. Ini semacam penutup untuk muzzle-nya nanti. Teman-teman. Jadi kalau nggak digunain. Mungkin lubang muzzle-nya atau lubang di ujung unitnya itu bisa tutup ini. Ya mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Ya untuk safety teman-teman. Kotaknya itu aja. Lalu ada ya tentunya magazine. Nah. Kalau ini shotgun. Di unit aslinya disebutnya magazine box. Di aslinya itu bisa membuat 2, 8, 5, sampai 10. Nah kalau ini. Ini itu. Ya seperti biasa. Karena ini apa namanya. Unit replika. Kita bisa masukin pakai baby loader. Muatnya sekitar sampai 30 BB sekaligus teman-teman. Mungkin bisa lebih ya. Ini lebih besar ya. Karena tadi gue bilang sekali nembak bisa 3 sekaligus puluh keluar dari inner barrel-nya. Dan tentunya. Unitnya nih. Ya kan. AK Tokio Marui Seiga 12K. Dan gue bilang ini mengadopsi dari desain unit AK-47. Kalau dilihat kayak gini. Orang juga gak akan. Nah ini unit shotgun teman-teman. Ya kan. Tapi ketika lihat ada box seperti ini. Ya kan. Baru. Wah ini bukan kaliber yang bisa dipakai. Amat unit AK-AK sebelumnya. Atau AK-AK lainnya ya kan. Dan yang menjadi pembeda lagi adalah pada bagian handguard-nya nih. Ya kan. Biasanya handguard kan terbuat dari kayu. Ataupun yang bukan dari. Atau polimer. Tapi gak seperti ini desainnya. Gitu. Ini panjangnya. Mencapai 80 cm dengan berat. 2,5 kg teman-teman. Yang cukup ringan. Ya kan. Gak terlalu besar juga. Jadi masih enak di bawah tangan satu seperti ini. Gak. Gitu. Oke sekarang kita langsung lihat dari dekat. Seperti apa sih detail-detail yang ada di unit Tokyo Marui Saiga 12K. Oke teman-teman. Sekarang kita lihat dari dekat. Ini adalah Tokyo Marui Saiga 12K. Dan ini adalah unit shotgun. Dengan sistem gas. Kalau dilihat dari layar. Ini warnanya hitam. Tapi ada dual tone. Hitamnya pada bagian bodi ini. Yang terbuat dari bahan metal. Itu seperti metalik. Agak-agak mengkilap ya. Sampai ke bagian outer barrel-nya itu metal. Sehingga kayak mengkilap gitu. Sementara pada bagian-bagian yang terbuat dari bahan polymat. Seperti bastoknya. Pistol grip-nya. Sampai ke handguard-nya itu warnanya hitam. Dove. Ya seperti yang gue bilang di awal. Ini memang adopsi dari AK47. Tapi handguard-nya ini memang punya desain handguard yang lain. Tidak seperti AKK pada mumnya. Dan dia ada teksturinya. Jadi enak kalau digenggem buat tangan ketika tidak menggunakan glove sekalipun teman-teman tuh. Ada teksturnya nih. Dan ini cukup nyaman nih. Tidak sakit. Kalau dia ada rail-nya itu kadang-kadang digenggem lama akan merasa tidak nyaman di bagian kulit kita teman-teman. Ini cukup halus. Dan dia punya kapasitas, punya kualitas bahan yang cukup baik. Ya kan? Kalau yang kurang baik tuh polimernya tuh kalau diteken dia agak fleksibel. Agak membel-membel. Dan itu kalau digenggem erat kadang-kadang bisa pecah. Ini enggak. Ini cukup kuat teman-teman. Sama teksturing di bagian pistol grip dan bagian handgunnya juga mirip-mirip tuh. Kalau dilihat dari bodinya nih. Ya kan? Bagian selektornya ada hanya dua pilihan. Safety dan tembak. To fire. Karena ini unit shotgun. Sekali lagi ini shotgun menggunakan gas. Yang namanya shotgun dia enggak ada single, enggak ada burst ya teman-teman. Kalau kita pencet ke bawah, yaudah nembak aja tiga biji. Sekaligus. Dan uniknya, karena ini shotgun, bagian internetnya tadi, itu ada lubang peluru tiga sekaligus. Gitu. Ini pada bagian muzzlenya bisa kita puter. Adalah kita bisa ganti. Searah jarum jam. Searah jarum jam. Clockwise. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman mau ganti model muzzle yang lain, ataupun mungkin flash header sekalipun, atau suppressor, itu bisa diganti asal dratnya sama. CW. Clockwise. Searah jarum jam. Teman-teman. Dan, disini, di bagian bawah handguard ada slingnya. Pengait sling. Sling point. Bagian depan, bagian handguard. Dan pada bagian popornya ada. Jadi bisa dipakaiin depan belakang. Untuk bagian slingnya. Oke. Lalu, di bagian atasnya nih, bagian dust covernya. Ya, gitu lah. Ini bisa dibuka seperti biasanya. Disini. Ini ada tombol. Bentar ya, agak susah. Kita dengerin bunyi coking handle-nya. Uh, rencet banget, teman-teman. Gue deketin ke mic, ya. Mantep banget, nah. Nanti kita akan coba tembak. Lalu, pada bagian bodi sebelah kiri. Nih. Sudah ada work show pack scope mounting rail. Jadi, kalau teman-teman mau nambahin scope, ya kan. Karena tadi di atas gas covernya ini nggak ada rail. Kayak model-model akal lama. Jadi, lo beliin scope yang bisa nyangkut di bagian workshop pack scope mounting ini. Lalu, sangkutin ke atasnya. Gue pasang dulu. Nah, kan nggak ada rail-nya kan. Jadi, memang dia model ala-ala AK-47. Gitu. Pada bagian sebelah kiri, bisa kelihat nggak nih? Banyak banget marking yang ada di bodinya. Kelihatan nggak marking-markingnya, bud? Ini adalah pengait buat popornya nanti ketika kita lipat. Ya kan? Ini unitnya bisa dilipat, bagian popornya, teman-teman. Di sini ada tombol. Kita pencet. Nah, untuk melipat popornya. Ini kita sangkutin nih, pengait sling-nya. Eh, pengait sling. Pengait popor di sini nih. Tuh. Jadi, pendek nih. Ya. Cukup. Cukup kerat. Jadi, nggak boobel kalau kita lari. Cuma, kalau gue pribadi agak berat ya. Di tangan. Tadi ngomongnya apa? Cukup nggak agak berat. Pokoknya, kalau dilipat gini di bawah tangan satu, jadi agak berat. Karena bertumpah hanya pada tangan satu kita nih. Tuh. Tapi nggak boobel. Nggak goyang-goyang. Dan di sini, ada tombol buat merilis stoknya yang dilipat. Kita pencet. Ngebuka. Gitu, teman-teman. Oke. Di pada bagian bawahnya, di sini ada make release, seperti biasa. Dan ada cooking handle. Gitu. Oke. Sekarang, kita masuk ke bagian magazine-nya. Disebut magazine box. Sekarang memang gede nih ya. Ini mirip-mirip, apa namanya, magazine SCAR-H yang punya kaliber besar. Tapi, ya ini untuk kebutuhan shotgun. Jadi memang lebih besar. Mirip aja dengan magazine SCAR-H yang punya kaliber 7, berapa gitu. Oke. Ini menggunakan gas. Di sini kita bisa suntikan gasnya. Dan ini bisa kita lihat nih, teman-teman. Ini ada tombol ya. Kita pencet. Tarik, tarik nih. Nah, di sini kita bisa kelihatan nih. Ini sebaiknya bisa ditaruh di, atau disimpan di suhu di atas, di kisaran 30 sampai 15 ya. Jadi, kalau nyimpen unit-unit yang menggunakan gas, perhatikan dulu, perhatikan juga suhu ruangannya. Gitu, teman-teman. Oke. Sekarang kita akan coba, oh, sorry, sorry. Di unit ini, bagian handkat atasnya itu juga ada, apa namanya, rear side. Ya kan? Yang kita bisa puter nih, ada puternya. Tapi, apa sih ya, maksudnya rear side buat unit shotgun, ya kan? Mungkin buat, sorry aja, kalau buat ngincer makanya kurang, buat fungsi ngincer atau buat membidik itu kayaknya kurang lah ya. Karena ini shotgun, sekali lagi. Kemudian, bagian ini terbuat dari bahan metal, teman-teman. Metal. Ini dia nih, buat ngatur rear side-nya. Gitu. Sekarang kita akan coba masukin BB dulu ke dalam magazine-nya. Kita panggil bang, bang Adil nih. Bang Adil, tolong di sini, bang. Ini gue agak bingung nih, bang, masukinnya. Ciri aja, mas, ini. Masuk sini. Ini kan, seperti ini ya, lubangnya ya. Ini kita bisa menggunakan yang ini, atau yang model ini, bang. Nih, ada dua model kan. Karena tadi gue udah coba-coba masukin, untuk kepala-nya ini tuh. Iya, kecilan dan susah masuk. Nah, coba sama bang Adil kan nih, pawangnya. Masukinnya gimana, bang? Bagaimana? Ini apa itu? Oke, ini langsung bisa. Bisa langsung ya? Jadi, bisa langsung model yang seperti ini, teman-teman. Ya kan, nggak perlu pakai tutup ini ya. Tutup ini. Jadi, pastikan kalau beli, apa namanya, bibir loader juga yang pas sama bibir dari si magazine-nya. Oke, teman-teman. Setelah diisi BB, kita akan pasangin gas-nya. Masukin gas, maksudnya. Nah, ini udah mulai penuh nih, karena sudah keluar-keluar. Dan, perhatikan pada masak-masaknya. Di sini ada semacam cowokan nih. Ini harus masuk dulu ke dalam lubang dari magazine-nya ini secara penuh. Ya. Ini. Sangkut ini ya. Nah, semacam seperti ini, kita tekan. Ada bunyi klik, itu kita dorong lagi. Oh. Gitu. Ini agak sedikit perlu diperhatikan cara masukinnya, nggak bisa buru-buru. Karena kalau nggak masuk secara proper, dia akan lepas kendor. Ini udah cukup kenceng. Sekarang kita akan coba nembakin unit AK Marui Seiga 12K. Oke, teman-teman. Sekarang sebelum kita nembak, kita akan krono dulu biar kita lihat berapa EPS yang didapat dari unit ini. Setelah kita masukin magazine-nya, kita mulai kokang. Nah, ini karena dia posisinya safety, dia nggak bisa di kokang, teman-teman. Emang ada beberapa unitnya seperti itu. Dituruhin dulu ke mode fire. Baru kita di kokang. Oke. Ini udah dinyalain. 256. Sekali lagi. 313. 327 ya, kisaran 300 fps, teman-teman. Sekarang kita akan coba nembakin. Dan ini sekaligus keluar 3, teman-teman ya. Ini reklamnya kuat banget, teman-teman. Lumayan keras. Jadi memang nggak bisa dibuat ngeburst ya. Tadi kayak gue bilang, pertama selektor cuma ada safe sama fire. Habis. Habis, teman-teman. Jadi ini adalah... Oke, teman-teman. Demikian review singkat dari unit Saiga 12 Katoke Marui. Ini adalah unit shotgun yang di-abdopsi dari AK-47 desainnya. Nah, jadi buat teman-teman yang suka koleksi shotgun, tapi pengen kayak model-model AK gitu, ini adalah satu pilihan, teman-teman. Dia bisa ngeluarin 3 sekaligus. Kita lihat nih ya. Kita lihat hasil dari paper target yang ditembakin. Lihat, kelihatan nggak? Itu BB-nya 3 nih. Tuh, 3, 3. Jadi lumayan regroup ya. Ini gue tembak sekitaran 4 meteran. Jadi bisa kelihatan, BB-nya dalam jarak yang mungkin nggak begitu jauh, masih bisa regroup. Jadi nggak begitu nyebar, teman-teman. Gitu, teman-teman. Gitu, teman-teman.